Terima kasih. Dan pakai istilahnya dengan paham yang lama, yaitu Islam Jamaah ya. Nah, terus setelah bulan Mei 2001 ini keluar maklumat, terus sampai sekarang sudah hampir setahun apakah ada perubahan dari yang paradigma barunya itu, dia buat statement bahwa akan berubah. Ada perubahan enggak menurut Antum, sepengetahuan Antum tentang yang awam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dari bulan Mei 2020 sampai 2021 sekarang ini, sepertinya belum ada perubahan ya, masih sama seperti dulu, masih ya, LD itu masih mengkafir-kafirkan di luar mereka gitu. Kita dianggapnya najis, kita tidak boleh disolat di tempatnya mereka. Kita, kalaupun kita sholat nanti mereka pel, dibersihkanlah segala macam dengan muslim mereka, seperti itu Pak. Menggawal orang muslim itu selain LD itu tidak sah, maksudnya ibadahnya tidak sah, sholat segala macamnya tidak sah, seperti itu. Masih seperti dulu lah Pak, tidak ada perubahan sama sekali, walaupun bilangnya ada paradigma baru, tapi paradigma yang baru yang seperti apa. Karena sampai sekarang pun ya, terlihatnya masih seperti Ali yang lulu, yang enggak ada perubahan, yang masih mengkafir-kafirkan, yang masih ya, anggap kita bukan muslim lah gitu, seperti itu Pak. Pak Burhan, pernah, apa namanya, pernah ikut pengajian mereka? Pak Burhan, pernah, saya tidak pernah ikut pengajian, tapi saya punya teman yang masuk LDI memang, Pak. Yang kebetulan teman saya juga sudah hija, dia bilang, ini apa, termasuk pengajian yang sepertinya aneh gitu ya Pak ya. Yang kalau, kita kan biasanya kalau di masjid kita itu, kontak amal berjalan gitu Pak ya. Tapi kalau di sana tuh, uang dilempar ke depan mimbar gitu, dia ragu, seperti ini ya pengajiannya, harus seperti itu. Terus kita diajarkan seperti, apa, orang lain itu yang bukan anggota LDI itu bukan muslim gitu, sedangkan mereka menganggap mereka muslim yang sejati. Padahal, sebenarnya LDI itu ya, sampai sekarang pun masih dianggap sebagai komunitas atau organisasi yang tidak sah sebenarnya-sebenarnya, seperti itu Pak. Terus, Antum tahu tentang akidah apa yang mereka pelajari di sana, dari teman Antum, yang pernah cerita? Mereka tuh akidahnya takfir ya Pak, takfir itu, mengkafir-kafirkan kita, yang tidak sesama anggota LDI gitu ya, misalnya. Itu mereka bilang kafir atau bukan orang Islam gitu. Dan mereka juga, pernikahan sesama mereka tuh, bolehnya sesama mereka doang, tapi di luar mereka tidak dibolehkan gitu Pak. Itu kan akidah yang tidak jelas sekali, maksudnya akidahnya sudah sesat lah gitu sih, Pak. Antum punya tetangga orang LDI atau istilahnya ada masjid di sekitaran Antum ada masjidnya LDI? Ada beberapa sih, Pak. Ada beberapa masjid di sekitaran saya dan ada juga tetangga seperti itu. Tapi kalau beberapa tetangga ya, masih seperti tetangga biasa gitu. Cuman kalau sudah masalah ibadah, sudah beda sekali jauh. Kita, kalaupun sholat di masjidnya dia, ya awalnya memang kita sholat seperti biasa. Tapi setelah sholat, saya pernah lihat itu seperti mereka membersihkan tempat kita sholat gitu Pak. Jadi, mungkin kita dianggapnya najis sama mereka gitu. Seperti memang tahun 2007 sebelumnya, LDI jaman dulu, memang seperti itu kan. Dilarang keras untuk kita sholat di masjidnya mereka gitu. Antum tahu bahwa kalau orang LDI itu menganggap kita di luar Islam itu seperti orang yang haram lah. Istilahnya kayak seperti istilahnya apa namanya, ya udah gak, bukan seperti manusia. Iya, iya betul. Terus menurut Antum, pandangan Antum tentang apa namanya, kalau hubungan antara tetangga bagaimana mereka itu? Kalau hubungan antara tetangga ya ada beberapa hal sih yang menurut saya juga bukan disyarikat sebaik Islam. Maksudnya tetangga itu kan seharus sama tetangga itu harus saling, apa namanya, komunikasi atau apa. Kayaknya mereka seperti menjaga jarak sama kita gitu Pak. Jadi yang bukan kalangannya dia atau anggot organisasinya di LDI dia kayak mereka anggap ya bukan tetangga gitu. Seperti itu sih Pak. Tapi kalaupun, kalaupun apa namanya, kita atau dia butuh gitu, ya dia, dia akan minta tolong sama kita. Justru yang jauh dari kita gitu, yang sama-sama organisi mereka gitu Pak. Pak Burhan tahu tentang lima bab yang digembor-gemborkan sama mereka? Saya pernah dengar, cuma saya lupa lima bab itu. Pak Burhan tahu arti dari suka ditulis-tulis di warung atau di jalan-jalan papan reklamanya LDI itu bahwa ada tulisan 354 tahu artinya? Oh iya 354 itu pernah dikasih tahu sama temen saya yang LDI, cuman saya lupa ada artinya itu apa gitu Pak. Saya pernah dikasih tahu, cuma saya lupa gitu Pak. 354 itu apa. Terus kalau ini Pak Burhan, pernah nggak di lingkungan Pak Burhan gitu ya, terutama orang-orang yang fakir, miskin, duafa gitu, dapet sodako dari mereka? Oh nggak pernah Pak. Mereka nggak akan memberikan sedekah ke kita tuh nggak akan pernah. Karena mereka akan memberikan uang mereka atau sedekah mereka itu ke sama LDI itu Pak. Karena memang kita dianggapnya itu bukan manusia atau bukannya sesamanya mereka gitu. Karena mereka akan memberikan uang atau sedekah hanya kepada sesama anggota LDI saja. Termasuk pernikahan gitu Pak. Antum tahu imamnya LDI atau isinya amirnya LDI? Kenal? Kurang tahu ya, cuman pernah lihat gitu orangnya, coba nggak kenal gitu siapa. Karena pernah dulu ke misalnya LDI ada yang menjadi imam di situ gitu Pak. Oh gitu. Antum pernah sholat di belakangnya orang LDI terutama pada saat Jumatan? Kalau Jumatan belum pernah, karena memang kayaknya sholat, jangankan sholat Jumat, sholat biasa aja pun kita kayak, ya najis lah gitu. Jadi saya sejak itu nggak akan pernah sholat di mesin LDI, kan tahu seperti itu mereka gitu. Kecuali kalau memang bersak tidak ada mesin lagi, mungkin baru soal di situ. Oke. Nah sekarang gini, setelah mereka tidak tetap masih belum melaksanakan paradigma baru atau perubahan setelah bulan Mei 2021 ini, apa pesan-pesan Pak Burhan buat mereka? Iya, pesan-pesan saya buat orang-orang LDI atau organisasi LDI itu, kalau memang sudah ada kesepakatan dengan MUI, sudah ada syarat-syarat atau perjanjian yang tertulis di notanya MUI, ya dijalankan lah gitu. Karena kalau dilihat di, apa namanya syarat-syaratnya MUI itu, imam mereka harus, mesin mereka harus bisa menerima imam dari bukan kalangan LDI. Tapi sampai sekarang pun nggak seperti itu, yang dijalankan pun nggak seperti itu. Ya banyaklah yang di syarat-syarat itu yang sebenarnya mereka harus dijalankan, tapi itu sebenarnya cuma buat kamuflase aja sih sebenarnya. Karena mereka ingin tetap eksis, tapi dengan jalan mereka sendiri, bukan dengan jalanan yang setelah ditetapkan oleh MUI. Apa pesan buat mereka? Pertama, segera bertobat lah. Insya Allah kalau bertobat, hijrah, ya dosa-satunya akan diampuni. Kedua, kalau memang sudah, apa namanya, sudah tahu jalan benar itu ya, sudah itu ya, berusaha mencari jalan itu. Jangan terpaku sama ajaran-ajaran yang dahulu gitu, jalan yang tidak jelas. Terus bersosialisasi sama manusia, sama kita, tetangga atau siapapun, yang bukan anggota LDI, karena disitu sudah jelas tertulis, kita harus bersosialisasi sama yang lain, bukan sama anggota LDI saja. Itu saja pesan-pesan saya buat anggota LDI yang masih ada gitu. Ya, terima kasih. Syukuran, Jaja Kuloher. Wa ya'akumannya, Shibit.